Intro Karena ini drakor, drama Korea Kompetisi jadi pangeran TikTok Atau masuk gorong-gorong Yang gak punya mimpi Mimpinya itu soal bokep lah Rakyat makin miskin Kok malah cawe-cawe ke daerah-daerah Itu kan ada statistiknya 5 tahun yang lalu Atau 9 tahun yang lalu Kabupaten yang miskin di Jawa Tengah Hanya beberapa Setelah ganjar kuasa Itu malah nambah jadi 7 kabupaten Ya kalau soal gaya-gayaan itu Kan kita tidak bisa melarang juga Saya mengatakan Dia tidak punya legal standing Capres pun tidak punya standing Untuk menyalurkan aspirasi Kalau sebagai rakyat Indonesia Gak tepat juga Menurut saya mundur saja mereka Jadi ganjar mundur sebagai gubernur Jawa Tengah Kemudian Prabowo mundur sebagai Menteri Pertahanan Dari mana biaya yang dengan Jalan-jalan kesana kemari Lalu bagi-bagi sembako juga Malu-maluin Lu mau jadi calon presiden Kerennya bagi-bagi sembako Bagi-bagi amplop Ini bukan Republik Pisang Pasti sumbernya dari cukong-cukong Dan duit gak benar Uang pihak ketiga Itu namanya gratifikasi Maka harus dilaporkan kepada KPK harusnya Tangkep dong pelaku-pelakunya Jadi gimmick-gimmick itu menipu sebenarnya Kan menipu rakyat Menjadi hal yang biasa jadinya Halo salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini Tentu saja dalam crosscheck bersama saya Indra Molana Dan pekan ini tentu saja kita bicara tentang sorotan publik Yang mengarah kepada aksi sosok Ganjar Pranowo yang belusukan Ke beberapa lokasi di Jakarta Termasuk mencoba membantu pedagang di pasar Dengan cara menelpon penjabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Nah publik bertanya-tanya Ada apa gubernur Jawa Tengah Kok cawe-cawe urusan dapur penjabat gubernur DKI Jakarta Yang seharusnya menjadi wewenang presiden Tapi publik juga penasaran apakah ini blunder politik Sosok seorang Ganjar Pranowo Mengingat sebagai gubernur Jawa Tengah yang masih aktif Provinsi yang dipimpinnya itu apakah sudah berhasil dan sejahtera Langsung saja kita crosscheck kali ini bersama dengan Mantan Menko Perekonomian Yang juga mantan Menko Maritim ya Pak Rizal Ramli Salam sehat, Assalamualaikum Pak Rizal Dan guru besar hukum ketatanegaraan Bang Refli Harun Tadi sudah disapa Salam sehat, Bang Refli Assalamualaikum Iya, oke Saya lihat dari ini dulu perspektif Pak Rizal seperti apa Melihat cukup ramainya Pemberitaan dan kemudian Beberapa dari sebagian Masyarakat atau publik yang menyoroti Aksi belusukan begitu Pak Rizal terkait dengan yang dilakukan oleh seorang Ganjar Pranowo Tiba-tiba belusukan di DKI Jakarta ini Lalu kemudian menelpon Kalau Pak Rizal melihatnya seperti apa Pak Rizal Indra Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik Buat komentarin copras-copras Karena ini drama Korea Yang skenarionya sudah dipersiapkan Kecurangannya sudah diantisipasi Dan yang ketiga Hasilnya pun bisa ditebak Tidak akan membawa kemajuan Indonesia Karena calon-calonnya ini Bukan kelasnya Tidak punya leadership Tidak punya visi Kita Saya Terhadap Mas Jokowi Ada angka topinya Karena dia punya mimpi-mimpi Sebagian mimpinya benar Sebagian mimpinya Pasti ngelindur Atau bisikan dari Orang-orang yang punya kepentingan Yang kedua Pas Jokowi Ada drive Push-push-push Kalau sudah Mencapai Disepakati Ya kan Memang kadang-kadang Pemimpin itu Di negara berkembang Harus ada mimpi Dan yang kedua Harus punya leadership Buat push-push Nah calon yang ada Banyak yang Tidak punya mimpi Mimpinya itu soal Apa Soal Bokep lah Ya kan Dan yang kedua Tidak punya leadership Push-push Tapi ini skenario Menurut Pak Rizal ya Ya Memang Itu skenario Seperti Indra katakan tadi Wong Di Jawa Tengah aja Prestasinya apa ya Rakyat Makin miskin Di kabupaten-kabupaten Dan yang ketiga Adalah banyak banjir Banyak kecelakaan Kok malah Cawek-cawek Ke daerah-daerah lain Tapi saya memahami Dalam Model Pemilu Drakor ini Yang penting Itu masuk media Yang penting itu Kelihatan Merakyat Dalam tanda kutip Tapi Pak Rizal Maaf saya potong Pak Rizal Tapi kan kalau kita lihat Setelah peristiwa Bukan peristiwa Momen kemarin itu Tidak juga ada Datang protes Dari masyarakat Jawa Tengah Terkait begini Kalau misalnya Katakanlah tadi Jawa Tengah disebut Misalnya Belum juga berhasil ya Dipimpin oleh Sosok Ganjar Pranowo Tapi setelah Kelihatan Pak Ganjar itu Datang keliling Ke DKI Jakarta Mungkin dalam konteks Sebagai capres ya Tapi tidak ada juga Itu yang Misalnya Kita mendengar Paling tidak Dari media Kritik dari masyarakat Jawa Tengah Eh Pak Ganjar Kok sibuk ke DKI Jawa Tengah Masih ada berbagai Persoalan Kita tidak mendengar juga Itu Pak Rizal Bagaimana Pak Rizal Indra Indra kan Paham Sosiologi Kalau di Jawa Tengah Terutama Jawa Tengah Sulu Jogja Selatan Itu pun Apa kesulitannya Masalahnya Mereka Mayoritaskan Darimu Nganggap ini Ya kan Bukan salahnya Pemimpin Yang gak bisa kerja Tapi nganggap ya Nasib lah Ya Jadi jangan mengandalkan Opini Budaya Dari Untuk menilai pemimpin Dari masyarakat Di Jawa Tengah Yang memang Opo aja Dia Epi-epi aja Ya kan Kerjaan kagak ada Upah Paling murah Di Indonesia Ya Dari Mo aja Nah tetapi Daerah lain Di pantai utara Jawa Tengah Di Jawa Timur Jawa Barat Apalagi di luar Jawa Itu gak bisa diterima Ya Kebijakan Atau Hasil Kepemimpinan Yang Kebanyakan Hanya pencitraan Nah tapi Seperti saya katakan Tadi Karena Pemilu Drakor ini Memang Sangat Media heavy Siapa yang Banyak Bersentuhan Dengan rakyat Walaupun Cuman salam-salaman Doang Masuk Gorong-gorong Doang Ya Atau Cuman Tepuk-tepuk Tangan Lari-lari Kita harus Pahami Ini Inilah Kelas Masyarakat Kita Tugas Kita Yang Intelek Dan Lebih Terdidik Untuk Mendidik Rakyat Kita Bahwa Kita udah Kapok Dengan pola Kepemimpinan 10 Tahun Pencitraan Yang janji-janjinya Tidak ada yang Dilaksanakan Ada Ratusan Janji Yang sudah Diucapkan Tapi tidak Dilaksanakan Bahkan Sebaliknya Kebijakannya Petani Selainnya Import Dan sebagainya Jadi tugas Kita Buat Mendidik Bangsa Kita Jangan Lagi Melihat Pemimpin Itu Hanya Kera-kera Ketepok-tepok Bahu Kita Tapi gak tahu Mau ngapain Apa yang mereka Buat Untuk rakyat Biasa Oke Pak Rizal Nah sekarang Saya ke Bang Revli Oke Baik Ya Bang Revli Kalau secara Umum kan Sebenarnya begini Kalau kita lihat Konteksnya politik Dan para capres ini Memang sudah mulai turun Walaupun Masa kampanye Belum Kan Sepertinya Kalau secara umum Kita melihat Oh ini Mau datang ke Jakarta Menunjukkan Ada persoalan Di Jakarta Dan disitu Ganjar Pranowo Walaupun Gubernur Jawa Tengah Tapi kan calon presiden Bakal calon presiden lah ya Disebutnya Apa namanya Peduli dengan Masyarakat Jakarta Ini kan Tanda kutip Artinya juga Menyindir Kepemimpinan di Jakarta Padahal Kalau kita lihat sekarang Kan kepemimpinan Jakarta Itu adalah Penjabat gubernurnya Pak Eru Budi Begitu ya Sebenarnya Padahal Kalau dari sisi lain Orang Sebenarnya Apakah Mas Ganjar ini Atau Pak Ganjar ini Mau menyindir Masa kepemimpinan Anis Tapi kan ini Kelihatan ini Gak dapet Kalau Bang Revli sendiri Sudut pandangnya Seperti apa Melihat ini Bang Revli Gak tepat sasaran Akhirnya Atau gimana Saya mau melihat ini Dari sisi Good governance Takut kelola pemerintahan Jadi Pertanya Pertanyaannya adalah Dalam status apa Ganjar Pranowo Itu telepon Heru Budi Telepon PJ Gubernur Dan telepon Sekda Itu penting Kenapa status itu Menjadi penting Karena itu memberikan Legitimasi Kalau misalnya Yang telepon Untuk Revli Harun Boleh Kenapa Karena Revli Harun Penduduk Jakarta KTP-nya Jakarta Tinggal di Jakarta Dan saya adalah Rakyat Jakarta Kalau misalnya Bang Rizal Boleh juga Karena penduduk Jakarta juga Kalau Mas Indra Saya gak tahu ya Apakah penduduk Jakarta Atau penduduk di luar Jakarta Jadi kita harus punya Standing Untuk menelpon itu Ganjar Standing-nya apa Kalau dia Standing-nya adalah Gubernur Jawa Tengah Yang gak boleh dong Mengganggu Sesama biskota Kan dilarang Saring mendahului Masa dia ingin Memprotes Apa yang terjadi Di DKI Sementara dia Gubernur Jawa Tengah Kalau Sebagai Baca pres Bang Refi Sorry Kalau sebagai Baca pres Sebentar dulu Saya akan sampai ke sana Kalau sebagai Rakyat Indonesia Gak tepat juga Kecuali Kalau dia Telepon Jokowi Telepon Menteri Karena kalau Menteri kan Wilayahnya Republik Indonesia Jokowi wilayahnya Republik Indonesia Sebagai warga negara Dia bisa Mengadu itu Sebagai Baca pres Baca pres itu apa sih Ini Kalau kita lihat Undang-undang Pemilu Pertama Kalaupun dia Capres Capres pun Tidak punya Standing Untuk Menyalurkan Aspirasi itu Dia kan baru Capres Bukan orang yang Diberikan mandat Oleh rakyat Kita bicara tentang Mandat atau warga negara Kalau Padahal dia Baca pres saja Belum Jangan lupa Ada Baca pres Bakal calon presiden Ketika kita Mendaftar di KPU Itu namanya Baca pres Begitu kita sudah Ditetapkan KPU Namanya Capres Ketika terpilih Menjadi Capres terpilih Kan begitu Ketika dilantik Barulah presiden Republik Indonesia Nah sekarang Yang namanya Baca pres Itu belum ada Kalau kita menyebut Capres Seperti yang dikatakan Oleh Bang Rizal Itu Apa Percakapan pasar saja Percakapan media saja Tapi secara hukum Belum ada Karena itu Saya mengatakan Dia tidak punya Legal standing Nah Lalu Kalau tidak punya Legal standing Tidak punya standing Apa yang ingin Ditunjukkan Ganjar Yang ingin ditunjukkannya Ini adalah Dua hal menurut saya Satu Saya Powerful Saya bisa Direct Akses Dengan PJ Gubernur DKI Saya kenal Baik dengan Sekda Sehingga Kalau saya memimpin Anda lihat sendiri Saya punya Akses Dan saya Problem solver Kan begitu Dan yang kedua Bisa jadi Dia ingin Menunjukkan bahwa Jakarta ini Tidak beres Jakarta ini Belum beres Apakah itu Menyinggung Herubudi Atau menyinggung Anies Baswedan Itu soal lain Dia hanya ingin Mengatakan Wilayah ini Tidak beres Menurut saya Dua hal itu Yang ingin dicapai oleh Ganjar Pranowo Lalu Tujuan akhirnya Adalah mendongkrak Popularitas Elektabilitas Saya justru Bung Indra Bertanya-tanya Kita tidak punya Governance Kita tidak punya Aturan yang solid Kalau misalnya Seseorang itu Sudah Tidak lagi menjadi Pejabat publik Dia tidak apa-apa Kemana-mana Karena dia Orang bebas Walaupun Tata kerama Pemerintahan Tetap dia jaga Misalnya Tiba-tiba Katakanlah Anies Telepon Gubernur Jawa Timur Misalnya Tapi masih Oke Karena dia Bukan lagi Pejabat publik Dia orang biasa Tapi kalau Dia pejabat publik Maka dia Terikat dengan Jabatannya Jangan lupa Bahwa rakyat Melalui pajaknya Membiayai mereka Jadi Ganjar itu Dibiayai Sebagai Gubernur Jawa Tengah Bukan dibiayai Sebagai Capres Prabowo Dibiayai Sebagai Menteri Pertahanan Bukan sebagai Capres Tidak ada Biaya Capres Karena itu Justru Saya Tanyakan Dari mana Biaya Yang dikeluarkan Oleh seorang Capres Misalnya Dengan Jalan-jalan Kesana Kemari Lalu Bagi-bagi Sembaku Juga Kan sering Sekali Kita lihat Ada Sembaku Bergambar Maka Saya mengatakan Tiga Kemungkinan Kemungkinan Pertama Dia Mengeluarkan Uang Sendiri Ya kan Tapi Kalau sekelas Ganjar Rasanya Nggak Mungkin Saya Lihat Dia Sama Miskinnya Seperti Refli Harun Yakin Demikian Bang Refli Memang Nggak Mungkin Menurut Laporan Harta Kekayaannya Beda-beda Tipis Sama Refli Harun Laporan Harta Kekayaannya Kita Tidak Tahu Faktualnya Karena Itu Rasanya Nggak Mungkin Uang Sendiri Kalau Itu Dilakukan Dengan Uang APBD Jawa Tengah Nggak Boleh Itu yang Namanya Abuse Of Power Penyalah Gunaan Kewenangan Kalau Misalnya Ada Uang Pihak Ketiga Itu Namanya Gratifikasi Maka Harus Dilaporkan Kepada KPK Harusnya Nah Ini yang Ingin Saya Katakan Governance Kita Loss Loss Jadi Ada Calon Misalnya Gini Ganjar Naik Haji Sekarang Ini Orang Nggak Tanya Uangnya Dari Mana Apakah Undangan Kerajaan Arab Saudi Apakah Misalnya Providing Dari Orang Lain Padahal Dia Masih Menjadi Pejabat Publik Yang Harus Mempertanggungjawabkan Setiap Penerimaan Baik Penerimaan Langsung Maupun Penerimaan Tidak Langsung Itu Jadi Nanti Saya Nyambung Kebang Review Jadi Sebenarnya Perlu Kemudian Kritis Juga Kemarin Yang Belusukan Belusukan Itu Itu Pake Biaya Siapa Paling Aman Kalau Dia Jawabannya Adalah Dana Pribadi Begitu Ya Bang Refli Kurang Lebih Kalau Dua Yang Lain Itu Pasti Harus Ada Proses Hukumnya Harusnya Begitu Oke Saya Kembali Ke Pak Rizal Pak Rizal Ini Menarik Tadi Kalau Disebutkan Atau Dianalisis Oleh Bang Refli Ada Dua Hal Yang Dicapai Oleh Seorang Ganjar Dari Apa Namanya Tanda Kutip Caw Caw DKI Salah Satunya Ingin Menunjukkan Bahwa Satu Selain Powerful Punya Akses Walaupun Tadi Disebutkan Kalau Sejar Legal Standing Tadi Tadi Tidak Dapat Semua Itu Berarti Nah Yang Kedua Juga Ingin Menunjukkan Bahwa Jakarta Ini Belum Beres Dan Masih Punya Masalah Kalau Konteks Politiknya Secara Keekonomian Politik Begitu Pak Rizal Ini Tepat Sasaran Gak Si Yang Dilakukan Seorang Ganjar Kalau Kemudian Niatnya Misalnya Memang Menyinggung Sosok Anis Baswedan Tapi Anis Sudah Selesai Ini Sekarang Adalah Heru Budi Yang Kita Tahu Punya Sangat Kedekatan Dengan Pak Jokowi Yang Sangat Mendukung Ganjar Pranowo Menurut Pak Rizal Seperti Apa Ketika Bicara Mengatakan Mau Pesannya Mengatakan Ada Masalah Di DKI Sementara Dia Sendira Gubernur Aktif Di Provinsi Jawa Tengah Apakah Catatannya Sudah Tidak Ada Catatan Permasalahannya Pak Rizal Indra Kita Harus Jelaskan Dulu Apakah Tindakan Ini Itu Bertujuan Untuk Memperbaiki Keadaan Atau Menyelesaikan Masalah Atau Tindakan Ini Hanya Slogan Dan Jemik Politik Untuk Kampanye Pencitra Saya Mohon Maaf Terpaksa Nyimpulkan Yang Kedua Ini Hanya Sekedar Jemik Untuk Kampanye Hanya Sekitar Slogan Pencitraan Tidak Betul-betul Menyelesaikan Masalah Karena Mohon Maaf Calon Ini Tidak Punya Kemampuan Untuk Menyelesaikan Masalah Terutama Di provinsi Jawa Tengah Banjirnya Kemana-mana Sembraut Kemiskinan Nambah Dan Sebagainya Dan Sebagainya Jadi Bagaimana Dia Bisa Menyelesaikan Masalah Uang Di daerah Provinsinya Sendiri Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Jadi Hanya Ini Sekedar Political G-Mech Kampanye Slogan Untuk Pencitraan Nah Sayangnya Rakyat Kita Kebanyakan Suka Terkesima Juga Sama Yang Gini-gini Ya kan Tidak Lihat Bahwa Ngomongan Gini Tidak Ada Dampaknya Kok Cuman Buat Media Konsumsi Media Berbayar Doang Gitu Terima kasih Ya Tapi Pak Pak Rizal Kalau Pak Rizal Sendiri Melihat Dalam Konteks Ketika Mencoba Memuncul Ini gimmick Ya Taruh tadi Pak Rizal Menyebutkan Ini gimmick Politik Tapi kan Tentu Seorang Politis Itu Akan Menyadari Apalagi Kandidat Presiden Yang Akan Maju Sebagai Calon Presiden Itu Akan Menyadari Juga Serangan Balik Terhadap Dirinya Ketika Kok Ngurusin Daerah Lain Di Daerah Yang Dipimpin Sebelumnya Mas Tapi Kalau Pak Rizal Pencatatan Gak Soal Kesejahteraan Di Jawa Tengah Seperti Apa Tingkat Kemajuannya Dan Lain-lain Pak Rizal Ya Itu kan Ada Statistiknya 5 Tahun Yang Lalu Atau 9 Tahun Yang Lalu Kabupaten Yang Miskin Di Jawa Tengah Hanya Beberapa Ya Setelah Ganjar Puasa Itu Malah Nambah Jadi 7 Kabupaten Dan Berbagai Indeks Yang Lainnya Ya Nah Mereka Saya kira Sudah Hitung Walaupun Ada Kontroversi Tentang Telepon Cawek-cawek Telepon Ini Tapi Kontroversi Itu Tetap Dia Jadi Headline Berita Gitu Jadi Tujuannya Untuk Menjadi Headline Berita Saja Ya Tarizal Menurut Tarizal Ya Cuman Saya Menghimbau Yang lain-lain Saya Perhatikan Tokoh Politik Indonesia Ketua Umum Partai Calon Presiden Atau Apa Itu Ketemu Hanya Sesama Elit Doang Ketemu Tokoh Ini Tokoh Itu Yang Diomongin Gak Ada Isinya Dan Tidak Ada Manfaat Untuk Rakyat Yang Diomongin Itu Siapa Yang Mau Jadi Cawapres Siapa Yang Mau Dapat Ini Dapat Itu Pembagian Kue Doang Rakyat Maka Gak Dapat Apa Dari Sirkes Para Pemimpin Dan Tokoh Yang Saling Ketemu Antara Tokoh Doang Jadi Sekalian Ini Sebenarnya Juga Kritik Pada Tokoh Tokoh Politik Yang Terasaan Maksud Maksud Maksudnya Begitu Pak Rizal Kalau Bang Revli Sendiri Melihat Apakah Sekarang Ini Sudah Memang Waktunya Beberapa Nama Yang Masuk Pada Kandidasi Presiden Itu Memang Harus Melakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Ganjar Atau Salah Yang Dilakukan Ganjar Itu Berangkat Dari Soal Legal Standing Tadi Ada Dua Hal Pertama Kebutuhan Sosialisasi Dan Kedua Baik Calon-calon Yang Sudah Disebut Yang Masih Menjabat Itu Baik Ganjar Maupun Prabowo Misalnya Tentu Mereka Ingin Tidak Ketinggalan Dalam Bersosialisasi Dibandingkan Anies Maswedan Anies Kan Tidak Punya Masalah Karena Dia Bukan Pejabat Publik Sehingga Kemanapun Dia Pergi Itu Sudah Menjadi Tugas Seorang Warga Negara Saya Mau Pergi Kemanapun Tidak Ada Masalah Mau Saya Habiskan Waktu Keluar Kota Keluar Negeri Dan Lain Sebagainya Sepanjang Saya Bukan Pejabat Publik Ini Tidak Masalah Tapi Ganjar Dan Prabowo Terikat Dengan Jabatan Publik Dan Kontra Baru Akan Berakhir Sesuai Dengan Termin Dia Maka Saran Saya Adalah Biar Tidak Konflik Menurut Saya Mundur Saja Mereka Jadi Ganjar Mundur Sebagai Gubernur Jawa Tengah Kemudian Prabowo Mundur Sebagai Menteri Pertahanan Maka Dari Sana Mereka Akan Bisa Berpergian Dengan Bebas Sebagai Warga Negara Biasa Tidak Lagi Di MBL MBLI Punya Jabatan Publik Atau Kewajipan Publik Saya Sebenarnya Sama Bang Rizal Sudah Paham Betul Saya Menganun Presidencial Threshold Nol Tetapi Karena Sepertinya Kita Disudutkan Media Untuk Mengatakan Tiga Calon Itu Maka Saya Mengambil Referensi Tiga Calon Tersebut Maka Saya Katakan Kalau Mereka Mau Fair Tidak Menggunakan Jabatan Publiknya Mereka Mundur Saja Dengan Mundur Tersebut Menurut saya Ganjar Mau ke Jawa Tengah Mau Ke DKI Mau Ke Daerah Lain Itu Terserah Kalau Bagi Sembaku Menurut saya Jangan Walaupun Hukum Tidak Bisa Menjangkaunya Sekarang Tapi Itu Pendidikan Publik Yang Tidak Baik Pendidikan Publik Yang Kotor Menurut saya Jadi Calon-calon Presiden Itu Harus Bisa Memberikan Contoh Yang Baik Bagaimana Menjadi Pemimpin Dengan Cara Yang Baik Bukan Dengan Cara Bagi-bagi Amplop Bagi-bagi Uang Lalu Melakukan Partisipasi Semu Melakukan Mobilisasi Dalam Pertemuan Pertemuan Tidak Ada Gunanya Jadi Gunakanlah Segara Sarana Baik Media Maupun Media Sosial Maupun Pertemuan Langsung Untuk Memujuk Masyarakat Bahwa Mereka Adalah Calon Pemimpin Yang Memang Dibutuhkan Yang Capable Bukan Calon Pemimpin Yang Hanya Membuat Gimik-gimik Agar Kemudian Disenangi Rakyat Jadi Gimik-gimik Menipu Sebenarnya Biasanya Gimik Itu Tidak Menggambarkan Realitas Dia Sebenarnya Ada Sesuatu Yang Ingin Dicapai Dan Biasanya Cara Menghalalkan Tujuan Kan Tujuannya Ingin Populer Ingin Meningkatkan Elektabilitas Maka Menipu Rakyat Menjadi Hal Yang Biasa Jadinya Ini Ini Yang Menurut Saya Yang Tidak Baik Karena Saya Terus Terang Mas Indra Saya Selalu Ingin Sekarang Ada Pendekatan Vertikal Tidak Hanya Horizontal Jadi Niat Yang Baik Itu Dengan Langkah Yang Baik Pula Masa Kita Bicara Tentang Bangsa Dan Negara Ingin Memimpin Republik Ini Dengan Pendekatan Kesejahteraan Pembangunan Ekonomi Tapi Kerja Kita Nyogok Rakyat Bagi-bagi Sembaku Bagi-bagi Amplop Dan Sebagainya Ini Menurut Saya Niatnya Udah Gak Bener Jadi Dia Melihat Kekuasaan Itu Bukan Lagi Sebagai Amanah Tapi Kekuasaan Cara Untuk Menikmati Hidup Atau Memberikan Kekayaan Kepada Diri Dan Kolega Begitu Oke Nah Ini kan Silahkan Pak Rizal Karena Ini Katakan Mas Raffli Ini Benar Sekali Malu-maluin Lu Mau jadi Calon Presiden Kerjanya Bagi-bagi Sembako Bagi-bagi Amplop Ini Bukan Republik Pisang Ini Republik Indonesia Masa Calon Pemimpin Modalnya Itu Nyogok Rakyat Yang Memang Miskin Dengan Bungkusan Dan Amplop Ada Nama Kau Pula Pemimpin Itu Harus Jual Gagasan Bagaimana Dia Memperbaiki Nasib Rakyat Kita Bagaimana Mereka Mau Mencerdaskan Bangsa Kita Bagaimana Mereka Mau Memakmurkan Bangsa Kita Bukan Dengan Memelihara Kemiskinan Habis itu Dibagi Paket Ya senengnya Setengah mati Tapi Sengsara Lima Tahun Jadi Saya Pengen Tanya Bahwa Aslo Kalian Ngapain Aja Sudah Ya kan Ini Bisa Masuk Masuk Di Tindak Ya Pak Rizal Walaupun Pemilu Belum Dilaksanakan Berbuat Sesuatu Don Kalian Jadi Pejabat Basu Cuma Makan Duit Rakyat Aja Terima kasih Pak Rizal Sebenarnya Ini berarti Bisa Masuk Kerana Pengawasan Bawas Sudah Mulai Bisa Masuk Pak Rizal Sudah Bisa Ya kan Walaupun Belum Resmi Calon Ya kan Calon Yang Akan Diajukan Oleh Patai-patai Sudah Waktunya Dimonitor Mereka Kampanye Secara Amanah Secara Jujur Atau Menipu Rakyat Dengan Sembako Rakyat Kita Memang Miskin Gampang Sekali Dibujuk Sama Sembako Tangkep dong Ya Pelaku-pelakunya Gitu Aja Bawas Luka Gak Bisa Apa Kalian Bisanya Ya Pak Rizal Kalau Tadi Disebutkan Sebagai Gimik Dan Mungkin Ini Seperti Apa Namanya Serangan Mendadak Ke Wilayah Yang Mungkin Kalau Kita Tahu Kalau Kita Lihat Nama Kandidat Lain Bisa Saja Disebut Oleh Wilayah Sebagai Wilayah Anies Baswedan Kira-kira Yang Dilakukan Seorang Ganjar Pranowo Yang Kemungkinan Akan Menjadi Lawan Politiknya Di 2024 Nanti Dalam Kontestasi Tentu Saja Itu Cukup Efektif Tidak Kalau Pak Rizal Melihatnya Itu Kemarin Wah Saya Nggak Mau Nyebut Nyebut Nama Udah Merancang Calonnya Cuman Dua Ada Calon Ketiga Seperti Apa Namanya Ini Refli Mau Gitu Loh Mereka Udah Siapin Setingnya Cuman Dua Pemainnya Udah Ditetapkan Pula Siapa Pemenangnya Yang Lain Calon Pengembira Doang Itu Valid Infonya Pak Rizal Mendengarnya Itu Ya Dengar Kan Udah Terbuka Kan Ada Pejabat Tinggi Yang Ngomong Di Media Diwawancaranya Pak Kartik Ada Yang Lain Ya Saya Sudah Dengarnya Sudah 7 Bulan Yang Lalu Mereka Memang Mau Rancang Cuman Ada Dua Calon Satu Calon Yang Akan Dimenangkan Yang Lain Calon Hiburan Doang Tapi Ada Calon Yang Kemungkinan Tidak Akan Bisa Maju Gitu Maksudnya Pak Rizal Ya Kan Mereka Udah Omongin Itu Diperatili Dukungannya Partainya Atau Apa Kasus Apa Mulai Dari Cara Soft Sopo 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 Angkat Cuman Jadi Ini Doang Jadi Tim Hore Doang Yang Harusnya Bertindak Terhadap Berbagai Kecurangan Dan Penyimpangan Yang Sudah Mulai Terjadi Ya Tapi Kalau Misalnya Katakanlah Ada Desain Seperti Itu Artinya Kan Nggak Perlu Khawatir Juga Nanti Jakarta Akan Dimenangkan Siapa Tanda Kutipnya Kan Begitu Kalau Kemarin Yang Kita Lihat Dari Aksis Salah Satu Kandidat Namanya Pak Ganjar Misalnya Kan Itu Kan Juga Ada Publik Yang Menilai Begitu Bahwa Oh Ingin Mulai Masuk Jakarta Supaya Nggak Didominasi Satu Nama Begitu Pak Rizal Ini Kan Kekhawatiran Itu Berarti Masih Terlihat Berarti Pak Rizal Artinya Kemungkinan Majunya Masih Ada Analisa Dan Tebak Tebakan Ya Kan Sistemnya Udah Jalan Buat Hanya Merancang Dua Calon Jadi Kalau Misalnya Ya Ajukan Dong Kemakamah Konstitusi Judicial Review Supaya Threshold Itu Nol Karena Threshold 20% Ini Yang Tidak Ada Di Undang Dasar Yang Jadi Basis Dari Demokrasi Kriminal Di Indonesia Yang Membatasi Siapa Boleh Maju Nggak Maju Sehingga Akhirnya Yang Menentukan Oligasi Doang Jadi Kalau Mau Ada Calon Yang Bener-bener Komit Dukung Ya Kan Bahwa Sesuai Dengan Undang Undang Dasar Calon Siapa Saja Asal Didukung Oleh 17 Partai Yang Lelos Verifikasi Berhak Sehingga Kita Tidak Kompetisi Pencitraan Kompetisi Jadi Pangeran TikTok Atau Masuk Gorong-gorong Tapi Kompetisi Karena Banyak 17 Mau Nggak Mau Harus Visi Peradun Sourcing Kebijakan Integritas Track Record Masih ada Waktu Kok Iya kan Tapi Sok-sok Ngandalin Sistem ini Sistemnya Udah Harus Di Reset Sistemnya Ini Yang Rusak Jadi Mereka Bisa Seenaknya Akan Lebih Asik Kemilu Di Indonesia Kalau Calonnya Banyak Lebih Kompetitif Tidak Ngu Pencitraan Doang Kalau Ngadu Pencitraan Iya Kan Ganjak Punyakan Sebesar Sekali Karena Pidak Berbayar Polster Berbayar Perusahaan polling Itu Kalau perlu Dibikin Polling Setiap Dua hari Setiap Dua hari Demokrasi Terus Kita Hapuskan Kekuatan Oligopolistik Yang Berusak Dan Berampok Demokrasi Di Indonesia Bang Refli Sama Yakinnya Juga Bang Ngeliat Atau Informasi Yang Sama Dari Pak Rizal Tadi Apakah Memang Seperti Itu Kondisinya Bang Refli Mengamati Perjalanan Politik Menjelang 2024 Tapi Terlepas Dari itu Saya Sepenuhnya Setuju Dengan Bang Rizal Memang Kita Harus Mereinstall Politik Kita Yang Menurut saya Politiknya Tidak Fair Dari awal Kenapa Saya Mengajukan Judicial Review Mengenai Penghapusan Presidential Threshold Itu Karena Sudah Melihat Gejala Ini Dari awal From The Beginning Cuman Masalahnya Adalah Partai Partai Ini Tidak Konsisten Ketika Dia Berkuasa Dia Pro 20% Kursi Dan 25% Suara Ketika Dia Terpental Dari Kekuasaan Barulah Dia Ribut Jadi Bergantung Kepentingannya Masing-masing Dia Tidak Melihat Kepentingan Demokrasi Itu Sendiri Demokrasi Tidak Mungkin Tumbuh Kalau Tidak Punya Fair Competition Kompetisi Kompetisi Terbuka Jadi Demokrasi Menghendaki Open And Fair Competitions Orang Seperti Bang Rizal Harusnya Mampu Dan Bisa Ikut Dalam Kompetisi Politik Tetapi Dengan Sistem Sekarang Ini Bisa Dibayangkan Harus Mengumpulkan 20% Kursi Dan Kadang-kadang Tidak Ada Makan Siang Yang Gratis No Freelance Akibatnya Kedepan Ini Kita Bukan Lagi Berdemokrasi Tapi Parti Krasi Bahkan Ketua Umum Krasi Partai Politik Jadi Pemimpin-pemimpin Indonesia Itu Bukan Tumbuh Dari Bawah Bukan Tumbuh Dari Rakyat Tapi Karena Dapat Blasing Dari Oligarki Dari Kekuatan Politik Pokoknya Tidak Perlu Apakah Dia Berprestasi Atau Tidak Punya Track Rekord Atau Tidak Punya Kemampuan Atau Tidak Yang Paling Penting Survei Sudah Mengabarkan Bahwa Dia Punya Elektabilitas Tinggi Karena Surveinya Pun Bisa Didesain Juga Jadi Jangan Heran Kalau Ada Surveinya Beda-beda Terus Dan Tergantung Biasanya Kalau Kekuasaan Mengatakan Tolong Hari Ini A Yang Menang Mungkin A Yang Menang Tapi Kalau B Yang Menang Yang Diperintahkan Menang B Yang Menang Maka Jangan Heran Ada Survei Yang Agak Bingung Mau Memenangkan A Atau B Karena Dua-duanya Kok Diendose Oleh Kekuasaan Dan Kekuasaan Dan Kekuasaan Kayaknya Juga Belum Jelas Mau Form Yang Mana Ya Oke Mungkin Sebagai Penutup Dari Bang Refli Dulu Mungkin Khabar Pak Rizal Jadi Kira-kira Ketika Kritik Juga Mulai Mengarah Pada Ini Para Calon Para Bukan Baca Pres Para Para Kandidat Sudah Diajukan Oleh Partai Politik Ada Menyebut Kok Sudah Mulai Bergaya Seperti Presiden Saling Menunjukkan Diri Sudah Mulai Bergaya Sebagai Presiden Itu Sendiri Main Presiden Presiden Ada Yang Mengatakan Begitu Ini Sah-sah Saja Atau Bagaimana Bang Refli Karena Kalau Jatuhnya Pada Gimik Kemudian Pencitraan Kita Akan Masuk Seperti Ini Terus Nanti Di Masa Kepemerintahan Jika Memang Itu Akan Memenangkan Kontestasi Ini Ya Kalau Soal Gaya-gayaan Itu Kan Kita Tidak Bisa Melarang Juga Yang Kita Bisa Larang Yang Kita Bisa Protes Adalah Apakah Itu Melanggar Aturan Prosedur Prinsip-prinsip Atau Tidak Makanya Saya Katakan Kalau Ada Bagi-bagi Amplop Bagi-bagi Sebaku Itu Jelas Melanggar Orang Mengatakan Kan Mereka Belum Calon Ini Bawaslu Saya Kira Mikirnya Pendek Kenapa Begitu Walaupun Mereka Belum Calon Tapi Kan Yang Membagikan Itu Adalah Kadar-kadar Partai Politik Kita Tahu Bahwa Yang Namanya Partai Politik Itu Sudah Ditetapkan Sebagai Peserta Pemilu Kan Harus Tarik Kaitannya Dengan Itu Ya Kan Tegur Partainya Kan Anda Apakah tidak ada hubungan Antara Pembagian Sebaku Dengan Kotel Efek Ada Kan Kita Tahu Pembagian Sebakunya Kadang-kadang Pakai Logo Partai Kadang-kadang Pakai Warna Partai Kan Begitu Nah Ini Menurut saya Yang kita Harus Pahamkan Bahwa Kita Menginginkan Yang namanya Pemilu Yang jujur Dan adil Walaupun Terus terang Saya dan Sama Bang Rizal Mungkin Sama Gak Yakin Juga Pemilu Kita 2024 Itu Jujur Dan Adil Saya Mengatakannya Pemilu Comberan Pastinya Tetapi Paling Tidak Ada Upaya Untuk Membuat Dia Lebih Jujur Dan Lebih Adil Upaya Tapi Kalau Ada Kesempatan Misalnya Untuk Menghilangkan Presidensial Threshold Terlebih Dulu Baru Kita Berkompetisi Secara Demokratis Saya Akan Pilih Jalan Itu Menghilangkan Presidensial Terlebih Dulu Karena Saya Ingin Melihat Sebuah Kontestasi Pilpres Yang Jauh Lebih Berkualitas Dengan Catatan Menghadirkan Pemilu Yang Benar Benar Jujur Dan Adil Itu Saya Kira Bung Indra Baik Bang Reflin Silahkan Pak Rizal Menutup Diskusi Kita Hari ini Pesan Dari Pak Rizal Ramli Bung Indra Selama Ini Yang Terjadi Kebanyakan Itu Politisi Kita Jual Slogan Jual Jemek Supaya Bisa Masuk Media Ya Dan Jemek 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 Itu Tidak Memberikan Hasil Yang Konkret Nah Dalam Konteks Itu Seperti Yang Saya Setuju Sama Rehuli Tadi Ada Pembagian Paket Paket Dengan Foto Dengan Amplot Dan Sebagainya Itu Penyogokan Pasti Sumbernya Dari Cukong Cukong Dan Duit Tidak Bentar Nah Bawa Jangan Diam Aja Kalau Enggak Kalian Mundur Ganti Ketua Basul Sama Refli Dan Lain Pasti Lebih Bagus Pasti Lebih Fair Jangan Kucluk Jabatannya Mau Tanggung jawabnya Kagak Gitu Kok Makin Lama Bangsa Kita Makin Mundur Bangsa Kita Ini Bangsa Besar Bangsa Yang Sangat Kaya Di Asia Tenggara Rakyat Berhak Dapat Basic Need Kesehatan Pendidikan Yang Lebih Baik Asuransi Dan Sebagainya Pekerjaan Tapi Pimpinannya Elitnya Drama Korea Dagelan Doang Dengan Saling Ketemu Rebutan Kue Apalagi Memang Dirancang Oleh Yang Kuasa Bahwa Calonnya Cuma Dua Doang Makin Enggak Lucu Lagi Dagelan Ini Terima Kasi Baik Pak Rizal Ramli Bang Refleron Terima Kasi Atas Waktunya Di Cross Check Assalamualaikum Wb Salam Sehat Waalaikumsalam Wb Baik Itu tadi Diskusi Kita Di Akhir Pekan Kali Ini Tentu Saja Di Cross Check Anda Bisa Terus Saksikan Cross Baik Di Kanal Youtube Medcom Maupun Di Kanal Youtube Metro TV Saya Indra Mulana Pamit Assalamualaikum Salam Sehat Selamat Siang Sampai Jumpa Hahaha Resolid machen Sih Al H H H H H H Terima kasih.